Kita awali berita yang pertama, aparat gabungan di Kabupaten Duga ditembak KKB saat berpatroli. Dari kontak tembak tersebut, aparat gabungan berhasil menangkap dua orang KKB. Kapolres Kabupaten Duga AKB Perio Alexander membenarkan pihaknya saat berpatroli bersama Satuan TNI di Kabupaten Duga tiba-tiba diberondong tembakan yang dilakukan oleh kelompok Yotam Bugi Janggi. Akibat teror penembakan yang terjadi pada Senin 29 Mei 2023, membuat aparat gabungan membalas tembakan dan kontak tembak terjadi cukup lama. Lanjut Kapolres, dari kejadian kontak tembak itu aparat gabungan berhasil membebarkan kelompok KKB dan pihaknya juga berhasil menangkap dua orang KKB. Kedua orang KKB tersebut saat ini tengah dalam pemeriksaan. Saya perlu sampaikan di sini, beberapa waktu lalu sudah jelas perintah Bapak Kapolda bahwa setiap orang yang melakukan gangguan yang ada kaitannya dengan kelompok-kelompok di sebelah, segera tangkap, periksa, dan proses hukum. Itu sudah jelas saya kira. Kemarin terkait dengan pengungsi, itu berawal mula dari ulah Yotam. Yotam yang ganggu aparat keamanan yang lagi melaksanakan patroli, otomatis kita langsung melaksanakan penyisiran. Pada saat kita melaksanakan penyisiran, terjadi kontak tembak lagi dengan kelompok Yotam. Pada saat terjadi kontak tembak, itu akhirnya masyarakat mengamankan diri, lari ke arah kota. Lanjut Kapolres, akibat taksi teror penembakan yang dilakukan KKB pimpinan Yotam Bugi Janggi, membuat warga pengungsi ke ibu kota Kenyam, Kabupaten Duga. Sementara itu terkait dengan dua KKB yang ditangkap, salah satunya terlibat dalam kasus pembantaian sebelah warga sipil di Kampung Nagoliat pada 16 Juli 2022 lalu. Saat ini, lanjut Kapolres, saat ini situasi di Kabupaten Duga dinyatakan kondusif, namun aparat gabungan tetap meningkatkan patroli serta upaya pencarian terhadap pilot susi air terus dilakukan. Dari Timi Kapolres, kontributor AI News melaporkan.